Berikut tutorial cara membuat quiz di Google Classroom Yang pertama kita masuk ke kelas di Google Classroom Contoh 11 AP1 Kemudian klik tugas kelas Setelah itu kita buat Klik tombol buat Kemudian tugas quiz Di sini tulis judulnya Soal PKK 12 AP1 Contoh Misalnya instruksinya Isilah pertanyaan berikut dengan benar Setelah itu kita klik Google Formnya Kita membuat pertanyaan di Google Form Tulis judulnya tadi Soal PKK 12 AP1 Di sininya boleh instruksinya misalkan Isilah pertanyaan berikut dengan benar Kemudian tulis di sini Nama siswa Kita pilih ininya Jawaban singkat Setelah itu Tambah lagi Tulis kelas Kemudian jawaban singkat Atau kita bermudah dengan pilihan ganda Contoh 12 AP1 Kemudian ke sini Kursornya Tambah opsi 12 AP2 Tambah opsi lagi 12 AP3 Selanjutnya Klik tambah Yang ini Kita buat Pertanyaannya Contoh Apa Apa Nah seperti ini Kita pilih Kalau pilihan ganda Disini Contohnya misalkan Contohnya Produk Kreatif Dan Kirausahaan Itu A B Misalkan Wirausaha Yang lainnya Usahawan Opsi lain Misalnya Pengusaha Kemudian Kita atur Jawabannya Disini Poinnya Untuk Satu Soal Berapa Misalkan Satu Kalau benar Kemudian Pilihan yang benar Tinggal di klik Kemudian Tinggal Selesai Nah Seperti ini Selanjutnya Tinggal bikin Yang sama Seperti ini Kemudian Kita atur Ke pengaturan Disini Boleh pakai Email Kemudian Dibatasi Siswa Hanya bisa Mengerjakan Sekali Kalau Mau Bikin lagi Atau Mengerjakan lagi Tidak bisa Ini dibatasi Yang lainnya Gak apa-apa Kemudian Boleh Soalnya Diacak Berarti klik Yang ini Acak Urutan Pertanyaan Boleh Juga Tampilkan Status Progresnya Perkembangannya Gimana Kemudian Quiz Nah ini Kalau Seperti ini Tinggal Klik Kesebelah sini Jadi hidup Semua Ini Siswa Misalkan Jangan Nggak usah Tak terjawab Nggak usah Dilihatin Yang benar Juga Sama Tinggal Bisa Lihat Nilai Poinnya Aja Kalau Ini Dicentang Pertanyaan Yang Salah Siswa Bisa Melihat Jawaban Yang benar Dan Bisa Menginformasikan Ke Siswa Lain Nah Seperti Itu Jadi Begini Aja Kemudian Simpan Kemudian Kita Bikin Spreadsheet Nya Kerespon Klik Maaf Ininya Dicopy Dulu Nama Ininya Copy Kemudian Masuk Kesini Nah Setelah itu Kerespon Kita Bikin Spreadsheet Jadi Disini Nggak usah Ngetik lagi Sama Dengan Yang Ini Buat Nah Tampilannya Seperti Ini Nanti Apabila File Ini Dikirimkan Ke Siswa Disini Akan Tampil Hasil Siswa Sebagai Contoh Kita Kasihkan Linknya Kita Perpendek Salin Kita Kirim Pia WA Misalnya Seperti Ini Dicopy Paste Disini Kemudian Kirim Coba Di Akan Dikerjakan Oleh Yang Di Itu Siswa Kita Lihat Hasilnya Tau Kerjakan Pakai Alamat Email Disini Nanti Kemudian Namanya Kemudian Kelas Tadi kan Dicentang Alamat Email Kemudian Kelasnya Kemudian Pertanyaannya Juga Kita Lihat Hasil Pengerjaan Siswa Disini Sudah Kirim Nah Otomatis Jawaban Siswa Ada Disini Disini Kemudian Kita Kembali Lagi Kesini Ke Google Classroom Kita Ini kan Ininya Batas Waktunya Kapan Buat Kapan Tanggal Misalkan Hari Senin Batas Waktunya Jam Tiga Kemudian Topiknya Buat Kapan Kita Buat Kemudian Centang Kejadwalkan Mau Topiknya Misalnya Tanggal 27 Oke Kita Jadwalkan Seperti itu Terima Kasih Mudah Mudah Bermanfaat Kapan Mas sailed Numero Kapan Pulis Tering Mulet M Terima kasih.